Jadwal Liga Jadwal Liga Voli Korea hari ini, Megawati Hangestri Pertiwi memiliki statistik mengesankan jelang laga Daejeon Jungkwangjang Red Sparks vs Won Hyundai ENC Hill Stato pada Kamis, 9 November 2023. Simak hasil Red Sparks vs Won Hyundai dan aksi Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Felik mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi menorehkan statistik mengesankan di Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024 sejauh ini. Musim perdana Megawati di Liga Voli Korea bersama tim Daejeon Jungkwangjang Red Sparks dengan mengesankan hingga putaran pertama berakhir. Berkat penampilan impresifnya, pemain yang berposisi sebagai oposite itu mengantarkan Red Sparks menorehkan hasil gemilang. Dalam 6 laga yang sudah dijalani, Red Sparks berhasil menorehkan kemenangan sebanyak 4 kali dan baru kalah 2 kali. 11 poin dikantongi tim besutan Ko Hyejin tersebut untuk menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Tidak hanya hasil untuk tim saja, Megawati juga membukukan catatan apik dalam pencapaian individunya sebagai seorang pemain. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menduduki peringkat ke-6 dalam tabel top skor alias pemain tersubur sementara musim ini. Dia menduduki posisi tersebut setelah membukukan total 138 poin dalam 6 laga bersama Red Sparks. Torehan 138 poin tersebut juga menjadikan Megawati sebagai pemain tersubur Red Sparks hingga menjelang bergulirnya putaran kedua. Megawati mengalahkan rekannya asal Amerika Serikat Giovanna Milana yang baru mengumpulkan 101 poin dengan duduk di peringkat ke-10. Megawati berpeluang menambah dan mempertajam statistiknya tersebut saat membela Red Sparks dalam pertandingan hari ini. Statistik pemain berusia 24 tahun tersebut kian mengerikan jika dilihat dari attack success rate, atau tingkat keberhasilan serangan. Megawati menduduki daftar teratas pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi dengan angka 48,46 persen. Persentasi yang dicapai Megawati tersebut melampaui apa yang didapatkan pemain legendaris Korea Selatan, Kim Yeon-kong. Pemain milik Incheon Heungkuk Life Pink Speeders tersebut berada di peringkat kedua dengan keberhasilan serangan mencapai 46,37 persen. Tingkat ketajaman Megawati bahkan juga melewati top skor sementara saat ini, Britanni Abercrombie. Pevoli asal Puerto Rico tersebut tak masuk dalam jajaran lima pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi. Abercrombie yang sudah menorehkan total 187 poin memiliki keberhasilan serangan mencapai 42,75 persen saja. Dengan performa yang telah ditunjukkan tersebut, Megawati mendapatkan gelar sebagai MVP atau pemain terbaik di putaran pertama Liga Voli Korea. Hari ini, Kamis, 9 November 2023, Megawati Hangestri bersama timnya, Junkuan Jang Red Sparks akan melanjutkan kompetisi Liga Voli Korea Selatan. Pertandingan nanti merupakan partai pertama di putaran kedua. Junkuan Jang Red Sparks atau Daigeon Red Sparks akan menghadapi urutan 4 Suwon Hyundai Hill Staten. Pertandingan Junkuan Jang Red Sparks vs Suwon Hyundai Hill Staten ini akan dimainkan di Suwon Gymnasium Kamis, 9 November 2023, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Junkuan Jang Red Sparks berpeluang naik ke urutan 2 klasemen sementara jika mampu mengalahkan Suwon Hyundai. Saat ini Red Sparks ada di urutan 3 klasemen dengan memiliki poin 11 dari 6 main hasil 4 menang dan 2 kalah. Urutan kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan adalah GS Charter Soul Kicks yang memiliki 13 poin dari 6 main. Sementara peringkat 4 adalah Suwon Hyundai Hill Staten dengan 10 poin. Tapi perlu diketahui, Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovana Milana menjadi duet pemain asing paling produktif di putaran pertama Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Megawati dan Gia, Sapaan Giovana, jadi rekrutan baru Jung Kuan Jang Red Sparks. Gia mengisi 1 slot pemain asing, umum, sedangkan Megawati jadi Kuarter Asia. Transfer Megawati dan Gia terbukti efektif bagi Red Sparks. Tim yang bermarkas di Chungmu Gimnasium ini mengemas 4 kemenangan dan menelan 2 kekalahan dengan finis ketiga pada putaran pertama. Capaian tersebut lebih baik ketimbang putaran pertama pada musim lalu. Lebih dari itu, Megawati dan Gia sama-sama produktif di klasemen, top score. Pada putaran pertama, Megawati diperingkat keempat dengan 138 poin, sedangkan Gia di posisi ke-9. Kombinasi poin Megawati dan Gia adalah 139 poin. Torehan poin tersebut menjadikan Megawati dan Gia sebagai duet pemain asing paling produktif di putaran pertama Liga Voli Putri Korea. Duet Megawati Gia itu hanya unggul tipis atas, pasangan, Korea Express Wai Haipas, Panja Bukilic dan Tanah Chasso Oksot. Salah satu kelebihan duet pemain asing Red Sparks adalah, Megawati berposisi sebagai opposite hitter sedangkan Gia outside hitter. Dengan begitu keduanya memiliki peran penuh dalam menyerang. Duel Jung Kwan yang Red Sparks vs Hyundai E dan C Hill State pada laga pertama di putaran kedua Liga Voli Korea di Suwon Gymnasium bakal jadi pertarungan Megawati Hangestri Pertiwi vs Laetitia Momabasoko, Kamis 9 per 11. Megawati dan Laetitia merupakan top poin bagi masing-masing tim. Pertandingan nanti juga bisa menjadi adu kualitas dua pemain asing Hill State dan Red Sparks. Pasalnya, sejauh ini baik Hill State dan Red Sparks sama-sama mengandalkan pemain asing dalam meraih poin. Red Sparks dengan Megawati sedangkan Hill State dengan Laetitia. Hanya saja, Hill State sedikit lebih baik karena pencetak poin kedua masih dihuni pemain Korea, Hyo Jin Yang, sementara Red Sparks dihuni Giovanni Milana yang juga pemain asing. Pada putaran pertama, Megawati mengemas 138 poin dalam lima pertandingan, sedangkan Laetitia mengumpulkan 113 poin. Dalam hal akurasi serangan, Megawati juga memiliki peringkat lebih baik dengan 48,46%, sementara Laetitia dengan 40,77%. Kini Megawati dan Laetitia akan kembali berduel. Pada putaran pertama saat tampil di markas Red Sparks, Megatron, julukan Megawati menunjukkan kualitasnya dengan 22 poin. Saat itu 22 poin adalah jumlah poin tertinggi bagi pemain Red Sparks. Meski demikian, Gia, Sapaan Giovanni, yang keluar sebagai pemain terbaik atau MVP, Most Valuable Player. Di pertandingan nanti Red Sparks mengincar melanjutkan tren kemenangan di Liga Voli Korea setelah mengalahkan AI Papers 3-0 pada laga terakhir putaran pertama. Kondisi Hillstedt berbeda dengan Red Sparks. Tim Asuhan Kangsung di Yung ini kalah dalam dua laga terakhir putaran pertama, salah satunya dari Red Sparks. Tuan rumah Hillstedt berharap bisa bangkit pada awal putaran kedua saat menghadapi kuda hitam Red Sparks. Terima kasih telah menonton!